Halo semua, udah dapet tagian Tokopedia Card. Gue udah dapet nih tagian untuk bulan ini, dan sekarang udah waktunya bayar. Nah, untuk yang punya rekening BRI, yang gak usah pikir panjang ya, bisa langsung bayar di ATM ataupun ulangan banking, dan gak kena biaya. Tapi masalahnya untuk yang gak punya rekening BRI kayak gue, pembayaran kredit card itu operasi transfer antar bank ya, jadi otomatis dikenakan biaya 6.500 rupiah di ATM ataupun ulangan banking. Ada cara alternatif yaitu bayar langsung di Tokopedia, dan itu dikenakan biaya 4.000 rupiah. Kalau kamu kebetulan ada saldo gopay yang mencukupi, jadi bisa bayar pakai gopay, gak ada tambahan biaya. Tapi kalau saldo gopay yang gak mencukupi, harus top up lagi kan? Dan harus bayar lagi biaya 1.000 rupiah. Jadi, lebih baik kita pakai cara alternatif lagi, yaitu dana. Nah, keunggulan dana itu ada fasilitas transfer antar bank yang gratis, dan top up saldo dana juga gratis. Jadi, ini bener-bener seperti perantara yang tanpa hambatannya. Oke, sekarang cara bayar kredit card-nya kita ke Send Money, Send to Bank, dan pilih BRI, dan kita bisa ketik 16 digit nomor kartu kreditnya, dan jumlah yang mau dikirim. Oke. pembayaran berhasil. Nah, sekarang kita cek di Tokopedia lagi. Apakah hasilnya instan atau harus tunggu ya? Oke, hasilnya instan. Jadi langsung pembayarannya tersambung ke Tokopedia. Sekarang, berarti limitnya udah reset ke limit awalnya, 13 juta ya. Oke, sekian dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.